Selamat siang, pada siang ini kita mau melihat proses aplikasi drip dan injektor pupo di lahan Tabulapot, Desa Jambu, Kejamatan Pare Kediri. Ini adalah gambaran dari Tabulapot, di mana ada tanaman yang ada di lahan yaitu pelengkeng yang saat ini sudah mulai berbunga. Kemudian kita lihat, ini adalah alat untuk aplikasi injeksi pupuk, jadi pupuk diajarkan dan nanti masuk ke dalam pipa ini secara otomatis. Kemudian ke jalan, ini adalah proses aplikasi dari drip stick. Ayo, kita sambil berjalan. Nah, ini kita lihat kanan-kiri ada selang ADPE yang ukuran 16 mili sebagai pipa sekundernya. Kemudian tersiarnya adalah menggunakan selang 5 mili. Ini kalau kita lihat lebih dekat, nampak ada stick yang kita tancapkan sementara memang ke tanah karena memang proses pengaturan potnya belum selesai. Nah, tapi kalau yang sudah nampak seperti ini. Oke, ini nampak proses pengerjaan. Itu pemasangan konektor dari pipa sekunder dengan ukuran 16 mili ke 5 mili dan stick ke arah tabu lapotnya. Ini cukup sederhana proses pemasangannya. Kalau kita pakai ADPE yang otomatis dia lentur dikub di lubangnya pakai paku kecil dan kita masukkan sok dratnya. Itu sudah aman dari kebocoran. Nah, ini kemudian sticknya apelapotnya digeser, disesuaikan dengan posisi titiknya. Nah, sticknya tinggal tancapkan. Nah, itu nanti otomatis air akan mengalir ke dalam pot-pot itu. Nah, terus sampai ujung. Kita lihat. Jadi selang-selang ini dipasang sampai ujung. Oke, lalu ujung. Seperti ini. Nah, itu. Sehingga nanti seluruh tanaman akan mendapatkan distribusi air yang sama. Oke, selamat siang dan selamat menikmati wajah yang sedang bercerah ini.